Ladies and gentlemen, welcome back again to my youtube channel. My name is Kevin Sailly. Pada youtube channel ini teman-teman akan menemukan informasi seputaran technical analysis daripada cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up if you like this video. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pergerakan BNB. Kalian bisa lihat hari ini semua token mengalami penguatan berkat bitcoin juga. Dan bitcoin dominance juga mengalami penurunan sampai dengan 0,04%. Jadi ya bisa dibilang semua berdampak cukup positif lah ya pada pergerakan altcoinnya juga teman-teman. Dan berarti weekend belum tentu dump ya. Tapi ya besok hari minggu sih, kita masih belum tau sampai besok kan teman-teman. By the way tadi saya udah jelasin juga kenapa weekend itu cenderung dekat dengan dump ya. Simple teman-teman mungkin karena institusi libur, perbankan libur, jadi volatility-nya berkurang, volume transaksi perdagangan berkurang. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita bahas tentang si BNB-nya teman-teman. Ada beberapa kemungkinan positif untuk BNB. Pertama kita lihat dia memang disini kan terbentuk semacam trendline ya. Dan ini saya katakan sebagai trendline support-nya. Nah selama beberapa hari terakhir kita itu sempat melakukan retest terhadap level tersebut. Dan kita survive berkali-kali close di atas level tersebut. Artinya untuk BNB sendiri kita ada potensi ngeliat dia akan ter-rebound atau mantu naik ke atas teman-teman. Karena disini juga terbentuk semacam chart pattern yang dikenal dengan istilah tree river morning star teman-teman. Ya kurang lebih kayak gini atau kayak gini. Jadi kalau saya buka lagi di new tab, nih ya kurang lebih kayak gini teman-teman ya. Morning star. Nah kalau misalnya kondisi ini terjadi biasanya kecenderungan berikutnya itu adalah cenderung positif atau rebound. Tapi tergantung dari confirmation candle-nya. Confirmation candle-nya ini juga wajib menunjukkan penguatan yang signifikan teman-teman. Yaitu berarti penutupan pada hari minggu yang biasanya teman-teman pada bilang artinya dumb. Kalau untuk si cryptocurrency. Nah by the way kalian juga bisa lihat disini kita berhadapan dengan exponential moving average 21. yang semakin lama semakin mendekat dan mungkin berpotensi berada di kisaran level 306 sampai 310 dolar ya. Untuk si exponential moving average-nya. Maka itu adalah potensi level resistance kita berikutnya. Selain daripada itu secara Fibonacci kita juga lihat disini ada level 50% di kisaran 302 dolar teman-teman. Nah ini berpotensi menahan BNB untuk penguatan lebih lanjut. Karena kita juga lihat disini sebelumnya dia ketahan di level tersebut sebelum terjadi penurunan lanjutan teman-teman. Oke. Nah so far dari time frame daily. Saya gak terlalu banyak komentar. Tapi so far yang bagus itu adalah dia harus close di atas trend line ini yang warna merah teman-teman ya. Karena kalian bisa lihat juga ini so far dia creating higher low lagi. Dan hopefully bisa bertahan teman-teman. Nah lalu kita akan coba masuk ke time frame 4 jam. Nah dari time frame 4 jam ini kelihatan lebih detail ya untuk pergerakan si BNB itu sendiri ya. Kita akan coba tarik juga dari sini teman-teman untuk swing high to swing low. Nah ini ya teman-teman ya gambarannya kurang lebih kita itu kemarin sempat ketahan di Fibonacci 61,8%. Ya kurang lebih di kisaran level 274 dollar. Artinya memang disini potensialnya menjadi pot level support kuatnya kita so far di kisaran 278 dollar ya teman-teman. Nah ini saya kasih garis kayak gini ya biar ada gambaran. Oke. Nah lalu kalau misalkan kita lihat tarik dari sini teman-teman. Ini kan kelihatannya dia membentuk semacam trend line ya. Trend line-nya ini harusnya sih belum break out teman-teman. Yap. Nah kayak gini kurang lebih. Ini harusnya belum break out teman-teman. Kita masih akan ngelihat dia berpotensi untuk ngetest level ini. Dan itu berarti berada tepat sekali dengan Exponential Moving Average 21. Yang time frame daily sekaligus Fibonacci Retracement 50% yang ada di kisaran level 302 dollar teman-teman. Maka ini berpotensi menjadi salah satu resistance kuat kita sebelum dia bisa kembali bermain di atas level ini. Karena kalau misalkan kita perhatikan baik-baik pasca dia breakthrough disini teman-teman. Ini sebenarnya gak break ya. Kalian bisa lihat ya ini kan terpantu langsung nih teman-teman. Sementara dia create base itu disini. Berarti ini adalah level supportnya dia. Dan kalian bisa lihat selama ini cukup ketahan di kisaran level tersebut. Jadi untuk naik pun kita ketahan disini satu kali dan disini dua kali teman-teman ya. Sebelum either itu kita bisa menguat dan kembali naik ke atas level terakhir kurang lebih. Nah untuk di bawahnya kita juga melihat ini untuk supportnya dia membentuk semacam. Ya kita bisa bilang ini kayaknya semacam symmetrical triangle ya teman-teman. Nah namun saya cukup percaya kita disini bisa melihat symmetrical triangle minor lagi. Dan ini potensinya seperti ini teman-teman. Nah kalau misalkan berdasarkan chart pattern ini kalian bisa lihat itu maksimal sampai dengan tanggal 6 Juli. Baru kita bisa ada kemungkinan potensi rebound kencang atau drop kencang. Tapi kalau misalkan dia bisa breakoutnya saat ini juga ya itu lebih bagus lagi teman-teman. Karena kalau secara exponential moving average ini kita sudah pelahan-lahan mulai mendukung. Karena kita sudah mulai close di atas level exponential moving average 21, 34, dan 55 teman-teman. Kita sudah mulai terkonsolidasi juga atau tersidewaste di kisaran area itu dan sudah tampak membangun sebuah momentum ya. Karena disini kalian juga lihat disini sudah mulai bullcross teman-teman. Jadi kita mulai melihat adanya momentum bullish untuk masuk ke dalam market terutama BNB. Nah so far yang mungkin perlu diperhatikan adalah potensi dia membentuk triangle ini teman-teman ya. Nah selain daripada itu saya juga mau bahas satu kemungkinan menarik teman-teman. Pada saat pergerakan disini itu terbentuk yang namanya symmetrical, eh sorry. Maksud saya adalah descending triangle ya. Kurang lebih kayak gini gambarannya teman-teman. Ya tuh ya. Lalu terjadi breakout pada kisaran level ini. Dan saat ini teman-teman sepertinya tampaknya kita sedang membuat semacam triangle juga. Dimana triangle itu membentuk semacam ascending triangle ya. Kurang lebih kayak gini teman-teman. Nah. Jadi jika laut dia terjadi breakout terhadap trendline yang ini teman-teman. Saya kasih garis warna merah ya. Nah. Jika laut dia breakout dari trendline yang itu. Kita tetap masih berpotensi. Atau triangle yang ini ya. Kita tetap masih berpotensi akan terkonsolidasi dulu disini teman-teman. Sebelum akhirnya dia terjadi breakout lanjutan. Dan biasanya kan ini juga fase retesting. Pada saat dia breakout dia akan retest dulu kayak gini teman-teman. Nah. Kalau misalkan dia mulai ketahan di level ini. Slow but sure dia creating momentum higher high lagi. Nah itu kita bisa banget manfaatin untuk entry posisi disini teman-teman. Jadi entry pada saat terjadi breakout. Dengan risiko stop loss rendah. Tapi target profit kita juga oke gitu ya. At least di kisaran level ini. Atau di atas ini teman-teman. Berarti itu risk ratio nya 2 banding. Eh 1 banding 2,85. Atau 1 banding 2. Ya 285 persen lah. Kurang lebih teman-teman. Jadi itu strategi saya so far di BNB. Kita lihat dulu bagaimana reaksi BNB terhadap pergerakan sementara teman-teman. Karena untuk yang kondisi ini juga bisa terjadi. Seperti di Bitcoin pada hari ini teman-teman ya. Jadi ketika dia terjadi breakout di kisaran level ini teman-teman. Ini kan ada descending ya. Sorry. Kita gambar ulang aja deh biar enak. Nah ini untuk si Bitcoin ya. Ini kan ada descending. Jadi pas dia terjadi breakout ini. Dia ngetes dulu teman-teman. Sebelum akhirnya dia terjadi rebound yang cukup kencang. Dan kalau misalnya teman-teman perhatiin dari yang saya share di Instagram. Saya itu entry level di Bitcoin itu di kisaran 33.070-an. Kenapa bisa di sana? Karena pada saat terjadi breakout. Itu saya nggak langsung entry. Tapi saya tunggu dia ngetes dulu level ini. Setelah dites dia menunjukkan indikasi positif. Kalau turun time frame ke 30 menit dan 15 menit. Kalian bisa lihat bagaimana proses itu berlangsung ya. Ketika di sini dia nggak create lower low. Dan mulai ke pantul. Di situlah akhirnya saya putuskan untuk start entry position. Terutama untuk si Bitcoin gitu ya. Long position. Nah kurang lebih kayak gitu teman-teman. Dan itu bisa aja terjadi terhadap pergerakan BNB saat ini. Jadi pas dia terjadi breakout. Mungkin kita bisa lebih bersabar. Menunggu momentum ketika dia retest terhadap level symmetrical triangle-nya. Dan itu berarti di kisaran kurang lebih level ini. Saya akan kasih angkanya teman-teman. Jadi teman-teman bisa masukin juga ke dalam chart masing-masing. Price label di $294 dan $314. Untuk support kita nggak boleh berada di bawah level Fibonacci yang 38,2%. Di $279. Oke. So far itu update seputar NBNB. Hopefully you guys like it. Kalau misalnya kalian suka don't forget to leave your thumbs up. Subscribe channel ini jika belum. Dan boleh share video ini ke sesama teman-teman kalian yang ngehold BNB. By the way, BNB so far so good. I think kita masih berada di dalam jalur bullish. Sampai kita break out trendline yang tadi. Yang di time frame daily. Yang di bawah yang warna merah itu teman-teman. Berarti kita masih bullish teman-teman. Kalau misalnya break out. Baru kita lihat ada potensi untuk penurunan yang signifikan. Oke. Thank you so much for watching. Have a nice weekend. And I see you guys again in the next video. Cheers. 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 Terima kasih.